Intro Dipersembahkan oleh Intro Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi liosel yang ramah lingkungan antibakteri dan antikusut juga Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk Ibadah semakin kusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz Keren banget ini masjidnya Pak Ustaz Namanya apa nih Pak Ustaz? Masjid Hajah Sittiman Masya Allah Ini yang dibangun untuk ibu enggak? Ini dikasihkan untuk ibu saya Iya, 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 iya Pak Ustaz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya Iya, ini hebat matching Bagus, khas Indonesia Betul, karena ini dari sarung gajah duduk Sarung legenda Nusantara Ini gajah duduk juga? Betul, satu set sampai songkok Pak Ustaz Saya baru tahu selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung Oh ternyata juga sudah ada baju dan kopianya Betul, nah ini sarung gajah duduk Pak Ustaz Sarung legenda Nusantara Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia Original Original Semua ada produk dalam negeri Betul, coraknya Pak Ustaz Masya Allah, ini yang khas Indonesia Betul sekali Sarung, masya Allah, cantik Saya juga bawa buat Pak Ustaz Oh ini untuk saya? Betul, harap diingat Pak Ustaz biar enggak salah Yang logonya monokrom dan ada huruf harapnya Ini? Betul, ini dia Masya Allah Bagus Jadi ini perlu diketahui Kalau memberi hadiah kepada seseorang Buatlah hadiah itu yang selalu manfaat Betul Nah ini cocok Karena saya selalu dakwah pakai sarung Salat pakai sarung Cocok Jangan kasih saya dasi Karena saya tidak akan pakai Nah sarung gajah duduk Siap Terima kasih Pak Ustaz Kita masuk ke dalam Siap Ustaz Ya Mudah-mudahan berkat Amin 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 Wah ini cantik-cantik sekali Bagus sekali Baju-baju Saya kenalan dulu ya Saya kenalin dulu ya Saya panggil Nanti boleh tepuk tangan Yang pertama Dari Majlis Talim BKMT Tamalan Rea Mana suaranya? Paling depan Pak Ustaz Senang sekali saya lihat seragamnya Masya Allah ya Cantik-cantik Cantik bajunya Cantik wajahnya Cantik hatinya Amin Dan berikutnya Majlis Talim Al-Hakim Pesona Pelangi Mana suaranya? Masya Allah Lain lagi seragamnya Ada kembang-kembangnya Masya Allah Berikutnya dari Majlis Talim Asi Pulungan Makassar Ini salah satu Warna kesukaan saya Uuu Masya Allah Cuma saya tidak tahu Kenapa kalau saya pakai Sulam U Dia bilang Warna janda Dari Majlis Talim Mana lagi? Yang terakhir Dari Majlis Talim Dahwatul Hoir BTP Masya Allah Eh Warna biru Sama sulaman bajuku Berarti kita berdua Masuk geng sana Pak Ustaz Sama-sama biru Sama-sama biru Nanti kita gabung Ibu-ibu ya Pak Ustaz Hari ini Di sahur kali ini Apa yang akan kita pelajari Sama-sama Sehingga Ibu-ibu yang ada di sini Juga sahabat dasyat Yang ada di rumah Bisa Kembali menambah ilmu Dari Pak Ustaz Silahkan Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibu-ibu punya hape? Mau gak saya kasih hape gratis? Yang harganya 50 juta Pulsanya 5 juta Kuotanya unlimited Mau? Coba angkat tangan yang mau Alhamdulillah Oke Turun Tapi Setelah saya kasih itu handphone Harga 50 juta Ibu langsung tuli Mana yang mau? Mana yang mau? Tuh Berarti bu Yang mahal itu bukan Handphone Yang mahal itu bukan Kuota Yang mahal bukan pulsa Yang mahal bukan jaringan Yang mahal itu Telinga Hebatnya lagi ini telinga ibu Daunnya Proporsional tempatnya Hebatnya lagi ini telinga ibu Bisa dibedakan Mana bunyi Suara suami Mana kakaknya Iya toh? Apa pernah ibu kuliah Kursus Membedakan bunyi? Inilah hebatnya telinga Maka kita ucapkan Alhamdulillah 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 Tahun lalu Ada kawan kubu Masih sering kak berwhatsapp Waktu ramadhan Waktu itu saya sakit Selalu kakak nak kasih motivasi Motivasi Sehat ki ustad Sehat ki ustad Ini doa-doa Sehat ki ustad Kami selalu doakan ustad Ternyata sekarang Ramadhan ini Tidak ada Mi kasihan Dia sudah lebih dulu Meninggal dunia Padahal dia sehat Saya waktu itu sakit Alhamdulillah Ibu-ibu juga Pasti alami itu Banyak keluarga Teman Tetangga Teman majelis taklim Tahun lalu Ramadhan Masih sama-sama Makan sahur Masih sama-sama taraweh Sekarang sudah tidak ada Maka Kita Yang masih Menikmati bulan suci Ramadhan ini Bersyukur dengan Mengucapkan Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah Ada lagi orang masih hidup Masuk di bulan suci Ramadhan Dia ikut menikmati Ramadhan Tapi tidak dapat hidayah Kenapa? Dia tidak puasa Dia tidak taraweh Dia tidak tadarus Tapi alhamdulillah Ibu-ibu yang ada di depan saya ini Umur panjang Ramadhan tadarus Kemudian puasa Kemudian taraweh Yang hebat lagi Dia hadir dalam acara Gaspul Ramadhan ini Bersama Das Ad Latif Bu itu orang Di Jakarta Kalau Nah lihat kak itu Di bandara Jalan Nah kejarkah Ih itu ustadz yang dari Makassar Ustad beleng-beleng Ustad beleng-beleng Masa saya dibilang Ustad beleng-beleng Nah ibu-ibu Dulu 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 Itu kalau lihat ke pesawat di kampungku Bang Ajis Waktu saya masih SD Kalau lihat saya pesawat di atas kampung saya Melintas Saya lari Kapal lutut Kapal lutut Kapal terbang Kapal terbang Wih saya jatuh di got Dulu 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 Waktu saya kuliah Saya keluar Saya keluar Kuliah Kuliah Bih nak tunjuk ke temanku bu Kakak kelasku Dia bilang Apa ini kau udah saat Bajumu cakar semua Tau cakar Tau cakar Bang Ajis Cakar disini Baju bekas Cakar itu singkatan dari Cap karung Baju bekas Rombengan Rombeng Dia bilang temanku Apa ini Cakar semua bajumu Gak malu ku itu Saya cuma berdoa Ya Allah Berikan saya umur panjang Supaya saya bisa Berbuat baik sama ini orang Dulu 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 Saya pernah Kerja-kerja kecil Di Cleaning service Di salah satu travel Di Makassar ini Membersihkan toilet Saya bilang sama Koordinator kebersihan Gak usah kugaji saya Cukup Kalau saya ada undian umroh Kasih masuk nama aku Mudah-mudahan saya bisa Pegi umroh Deh Sampai tutup itu kantor Nggak masuk nama aku ibu Dulu 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 Alhamdulillah Sekarang Dulu jalan kaki Ada mie mobilku bu Alhamdulillah Dulu cleaning service Di travel Nggak dapat umroh Sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Ada mie travelku Dulu 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 Pakai baju bekas Berarti dari kisah ibu Kenapa saya sampaikan kisah hidupku Karena ini saya alami Dan saya tidak bermaksud sombong Supaya jadi pelajaran Karena kalau orang lain Ku cerita Belum tentu benar Ini maknanya Tidak ada yang mustahil Di sisi Allah Kalau Allah yang bantu orang Kecil buat Allah Cukup mengucapkan Kun Kun Jadi kalau suamimu Mau kawin lagi Tatap wajahnya Bilang Kun Kaya kun Puh Eh bu Tema kita kali ini Tidak ada yang mustahil Dalam hidup ini Kalau Allah yang berkehendak Kecil Apa yang ibu-ibu mau Kalau Allah yang membantu Tidak ada kekuatan Satu mahluk pun Yang bisa menghalangi manusia Bagaimana kisah selanjutnya Kita lanjutkan setelah Yang satu akan lewat Tetap di Gaspol Sahur Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Bisa Maka Kecil buat Allah Ustadz Saya ini kasihan Belum punya rumah Nah Bisa jadi Ibu belum maksimal Dalam meminta Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Sahabat dasar Terima kasih Anda masih menyaksikan Gaspol Sahur Gaspol memang Terima kasih juga Untuk para sahabat dasar Yang masih setia Berada Di Masjid Hajah Siti Mengmakasar Masjid yang dibangun oleh Ustadz Dasad Latif Nah sekarang kita akan Melanjutkan dulu Tentang tausia Yang tadi di segmen Sebelumnya sudah diutarakan Silahkan Pak Ustadz Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian Alam Dulu 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 Bu Waktu ku sekolah ibu Kontrak-kontrak Sembilan tahun Saya jalan Harimau Kuliah Sekolah sampai kuliah Itu kalau kontrak Di rumah Kalau momi habis Kontrakan Datang Misukkan rumah Bengkok Memang mimukanya Marah-marah Saya bilang Mau lagi naik kontrak Gini Ya tau Dulu 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 Susah sekali Alhamdulillah Bukan cuma bisa bikin rumah Saya bisa bikinkan Masjid orang tua saya Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang berkehendak Tidak ada yang tidak masuk akal Maka Allah sampaikan Edha Saad Ibu-ibu majelis taklim Saya tergantung Sangka hambaku Kalau kau sangka Kukabulkan Kukasih kau Kalau kau sangka tidak Eh tidak Maka kita harus selalu Bersangka baik Kepada Allah Karena Tidak ada yang mustahil Di sisi Allah Seorang hamba Allah Bernama Ibrahim A.S La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Jangan sembah Kecuali Allah Bomara Akhirnya apa Ditangkap Sudah ditangkap Kemudian diadili Sudah diadili oleh Fir'aun Ibrahim Kemudian dibakar Dalam api yang sangat besar Menyala-nyala Satu lapangan api Membakarnya Ibu-ibu Bisa tidak hidup manusia Kalau dibakar Dalam api yang sangat besar Kira-kira bisa tidak Ibu Bisa tidak Bisa Kalau Allah yang berkehendak Akhirnya apa Eh Ibrahim Keluar Dari barang api Satu lapangan Justru Kedinginan Ya tahu Ibu Berdakwa lagi Yunus Alaihissalam La ilaha illallah Jangan sembah Kecuali Allah Tidak ada Tuhan Selain Allah Bah Yunus Alaihissalam Satu kampung Tidak ada percaya Sama Yunus Yunus Alaihissalam Akhirnya Patah hati Dan patah semangat Dia sangka buruk Kepada sekampungnya Hah Sudah orang sesat Semua ini Dia tinggalkan kampungnya Dia tinggalkan Naik ke atas perahu Begitu naik ke atas perahu Ibu Wih Overload Akhirnya Kalau kelebihan penumpang itu Perahu kan tenggelam Ibu Nabilang itu kaptennya Ini harus ada yang Dibuang ke laut Siapa yang dibuang ke laut Dia bilang Gocang Undi Eh Nambahannya Yunus Nabilang ulangi deh Ulangi Tidak jujur Ulangi lagi Gocang lagi Eh Yunus lagi Ulangi deh Cukocang lagi Eh Yunus lagi Tiga kali keluar Nabilang Kapten Yunus Apa boleh buat Kau yang keluar Dilemparlah Yunus Ke laut Begitu sampai di laut Diterkam sama ikan Besar sekali Ada yang bilang ikan hiu Ada yang bilang ikan paus Tidak menjadi apa namanya Yang penting ikan besar Masuk ke dalam perut ikan Yunus Bisa enggak orang hidup dalam perut ikan Bisa enggak ibu Bisa Kalau Allah yang mau Akhirnya Yunus A.S. 40 hari dalam perut ikan Sehat Keluar Puak Keluar Selamat Tidak masuk akal Manusia bisa hidup dalam perut ikan Tapi kalau Allah yang mau Tidak ada yang tidak masuk akal Dakwah lagi pemuda Jangan sembah kecuali Allah La ilaha illallah Weh raja marah Dikejar itu anak muda Akhirnya dia sembunyi di dalam Gua Tidur Dan terbangun Begitu terbangun Piki belanjakan uang Nabi lantukan toko Hah Enggak lakum ini uangmu Ini uangmu Berlaku 300 tahun yang lalu Hah Bagaimana cerahnya Nah baru kemarin kita tidur Nah enggak ini uang 300 tahun lalu ini Nah enggak baru kemarin tidur Mereka tidak tahu Mereka tidak sadar Ternyata mereka tidur 309 tahun Kisah Ashabul Kafi Mana bisa Ibu-ibu pernah tidur 2 hari Enggak bangun-bangun Pernah ibu Pernah Tidak Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Bisa Muhammad SAW Kejar sama kafir kurais Sembunyi dalam gua Gua apa namanya bu Gua apa Namanya gua zur Sembunyi Dikejarkan sama kafir kurais Nabi sembunyi bersama Abu Bakar dalam gua Diintip Kata Abu Bakar Mati maki Muhammad Didapak maki ini Didapak maki kita ini Tapi Nabi katakan Abu Bakar La tahzan Inna Allah Ma'ana Abu Bakar Jangkut cemas Allah bersama kita Jangkut cemas Don't worry Be happy Tau jika artinya itu bu Oke pura-pura maki saja tau Saya juga gaya-gaya Kan masuk kita lebih sini bu Akhirnya Kata Nabi Tenang Akhirnya Abu Bakar Laba itu Pinsil atau polpen Pasti koyak Robek itu Tapi apa yang terjadi Sarang laba-laba itulah Yang mengalahkan kekuatan hebatnya Abu Jahal Dia bilang tidak mungkin ada Muhammad Kalau ada Muhammad di dalam Pasti robek ini sarang laba-laba Ngintip lagi Wih terbang Burung merpati Tidak mungkin ada burung dalam Kalau ada manusia Tidak masuk akal Tapi kalau Allah yang mau Bisa Maka Kecil buat Allah Ustadz Saya ini kasihan Belum punya rumah Nah Bisa jadi Ibu belum maksimal Dalam meminta Coba itu Nabi yang kita cerita tadi Yang kita cerita-cerita tadi kan Barang tidak masuk akal Tapi Allah tolong mereka Kenapa? Karena ibadahnya bagus Ahlaknya bagus Doanya mantap Kita banyak masalah Tidak solat Solat Tapi main-main Allahu Akbar Maka Berarti Yang jadi masalah sebenarnya Sehingga banyak masalah Karena solat kita belum Baik Solat kita belum sesuai dengan Apa yang diajarkan Nabi Cara kita juga berdoa Belum seperti Sunnah Nabi Bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan Setelah Ada yang mau bertanya Silahkan Ibu-ibu Ada yang mau bertanya Angkat tangannya boleh Silahkan Angkat tangan Ibu Silahkan Silahkan Ibu Silahkan Ibu Mana Bapak bertanya? Kesini Ibu Silahkan Mana? 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 Oh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andi Saharibulan Ketua Majelis Talim Al-Mu'amalah BTP Setelah saya mendengarkan Cerama dari Pak Ustaz Saya sangat tertarik Pak Ustaz Alhamdulillah Jadi yang saya petik tadi itu Masih ada hal-hal yang belum jelas Jadi ada yang saya ingin tanyakan Bagaimana meraih pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita semua bisa mendapat pertolongan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu belum Kukasiki dulu hadiah Ibu Karena Ibu sudah bertanya Aku menjawab Tapi sebelum aku menjawabnya Saya berikan dulu hadiah Dari gajah duduk Gajah yang kerjanya duduk terus Ini warna biru Wih sama warnanya Ibu Sudah sehati dengan gajah duduk Gajah duduk itu bu Banyak tipe dan jenisnya Ini yang saya kasihi tipenya namanya Mika kembang Berarti Ibu akan berkembang selama-lamanya Ini ciri khasnya ini Sarung gajah duduk Ada bahasa Arabnya Ibu Ini artinya Ibu Sarung gajah duduk Jangan pakai lempar suami Terima kasih Ibu Terima kasih Mau tahu jawabannya Mau atau mau sekali Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Masih di gaspol sahur Gaspol memang Ada tetangga Dua Yang di sebelah kanan Dia selalu perhatian sama tetangga Dia tidak pernah buang sampah depan rumah Tetangga sebelah kiri Bau sampahnya dia buang depan rumah Bunyi radionya Orang tidur malam-malam Dia kerasi Kira-kira Ibu Mana Ibu senang Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Sahabat dasat dimanapun kalian berada Terima kasih Masih setia bersama kami Dalam acara Gaspol sahur Oke kita akan langsung mendengarkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan Dari segmen sebelumnya Silahkan Pak Ustaz Bu Ada tetangga Dua Tetangga sebelah kanannya Ibu Tetangga sebelah kiri Yang di sebelah kanan Masya Allah baik betul Dia selalu perhatian sama tetangga Dia tidak pernah buang sampah depan rumah Dia punya TV dan radio tidak pernah mengganggu suaranya Kemudian sampah-sampahnya tidak pernah terbuang depan rumahnya Ibu Itu tetangga sebelah kanan Tetangga sebelah kiri Ini tetangga sebelah kiri Kira-kira Ibu Mana yang Ibu senang Mana yang Ibu senang Mana Kalau dua orang ini minta tolong Mana yang Ibu tolong Kanan Kenapa Ibu Kenapa Ibu Karena dia baik Bagaimana Ustaz Supaya Tuhan senang sama kita Supaya sesuatu yang tidak masuk akal Bisa kita lakukan Dekati Allah Berbuat baik kepada Allah Seperti tetangga sebelah kanan Dia tidak serobot tanahnya tetangganya Sampahnya tidak dia ganggu tetangganya Air gotnya tidak ganggu tetangganya Musiknya tidak ganggu tetangganya Sampai di sebelah kiri Suka reseh Mengganggu saja Maka pasti ketika ada masalah Kita lebih senang tetangga yang tetangga kanan Kenapa? Karena dia baik Kurang lebih seperti itulah Allah Kalau Ibu baik solatnya Baik ibadahnya Ahlaknya baik Apa yang Ibu minta? Allah kasih Kalau Allah tidak kasih Pasti ada pertimbangannya Ya Allah Mudah-mudahan Setelah ini puasa Engkau mengkaruniaku anak Sudah 11 tahun aku menikah Belum punya anak Allah tahu Ya Kalau ada anak dalam rahim Ibu tidak mampu memikulnya Kenapa? Karena Ibu ada penyakit dalam rahimnya Kalau ada bayi disitu Ada janin disitu Ibu melahirkan wafat Anak juga tidak selamat Allah tahu Ada lagi Dia bilang Saya sudah periksa Ustaz Sehat Kandunganku Tidak ada penyakit Masih muda Kau tidak punya anak Ustaz Padahal saya rajin solat Rajin berdoa Ustaz Kau tidak punya anak Ibu Bagaimana kita mau punya anak? Anda ada suami tak? Maka Maka Kalau mau mendapat pertolongan Allah Dekati Allah Dekati Allah Kalau kita jauh dari Allah Gimana caranya? Saya tanya Ibu-ibu Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah Berarti kita hidup di dunia Minta uang Minta rejeki Minta kesehatan Itu urusan apa? Urusan apa? Urusan dunia Siapa yang punya dunia? Allah Ya tidak mungkin Allah kasih dunia Kalau Allah kita jauhi Ini yang tadi Contoh tetangga Maka kalau mau Dapat pertolongan Allah Apa yang kita mau Allah kasih Dekati Allah Dan cara mendekati Allah itu Gampang Pertama Sempurnakan solat Beda haji Ibu Haji kan mahal Itu Ada uang Belum tentu ada kesehatan Ada uang ada kesehatan Eh kuotanya menunggu 35 tahun Pas keluar kuota Kita lagi kena serangan jantung Tidak bisa lagi kita berangkat Tapi solat Paling gampang Maka kalau mau mendekati Allah Jalan pertama solat Ibu-ibu Tidak mungkin Allah Membuat hidup susah Bagi orang yang baik solatnya Tuhan apa yang kasih susah hidupnya Orang yang baik solatnya Iya toh ibu Maka Solat Saya solat ustad Iya betul ibu solat Tapi itu kudungnya Masih kudung waktu dulu mahar Dengan mahar Seperangkat alat solat Beel Tujuh belas kali milibaran Hmm Kudungnya Putih bukan Hitam bukan Coklat bukan Kat dikat diam nih Tidak tahu apa Pasen dosen Tukat dikat di Itu yang ada Ada Bintik-bintik hitam Begitu Itu juga bajunya Nak pakai mencuci Nak pakai tidur Dipakai memasak Dipakai bertetangga Dipakai ke pasar Berkeringat Tumbuh jamur Solat Allahu akbar Baru memang garut semua Pantas Solat ibu Belum seperti yang Diajarkan oleh nabi Maka hidup kita masalah Kalau ibu mau Dekati Allah Allah pasti Akan memberikan Apa yang kita mau Dan kalau tidak dikasih Hakul yakin Yang kita minta Tidak baik dalam hidup ini Jelas ibu Jelas Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga tadi menjawab Pertanyaannya ibu ya Dan sekarang Kesempatan yang kedua Silahkan Siapa yang ingin bertanya Boleh Langsung angkat tangan Pak Ustaz Silahkan 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 lewat sini ibu Silahkan Tolong dikasih jalan Terima kasih Kita akan mendengar Pertanyaan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Perkenalkan Ustaz Saya Biasa disebut Bunda Eca Saya perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Hakim Pesona Pelangi Cukup singkat Dan jelas Pertanyaan saya Apa sih Ustaz Yang membuat Manusia itu Terasa jauh Dari Allah Ya Ya Masya Allah Terasa cuma itu Pertanyaan saya Singkat Tapi jawabannya yang padat Terima kasih ibu Karena ibu sudah bertanya Maka aku akan menjawabnya Dan memberikan Hadiah Hadiahnya dari Gajah Dudu Ini warna Merah Putih Di Ya Tapi itu ada namanya Janinnya Ini mereknya Asia Merah Merah Putih Tetap Gajah Dudu Dari Kecilku Dudu Terus Ya silahkan ibu Saya takut dia Ngambek Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Tapi Tahan dulu Kita akan dengarkan Jawaban dari Ustaz Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Gaspol Sahur Gaspol Memang Tuhan Tuhan yang Maha Esa Tempat aku Beru Dengan Segala Doa Aku Jauh Engkau Jauh Jauh Aku Dekat Engkau Dekat Sudah Nah Ini itu tadi Dia bilang itu tadi lagu tuh Bagusnya itu lagu dulu Dulu Lagu dulu Bagus memang ibu Bagus sekali Dia bilang lagu tadi Tuhan Tempat aku Mengadu Dengan Segala Keluh Aku Jauh Engkau Jauh Aku Dekat Engkau Dekat Berarti Yang menyebabkan Orang itu Jauh dari Allah Karena orang itu Menjauhi Allah Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat Kembali lagi Di satu-satunya acara Yang ada Ustadz Dasatnya Apalagi kalau bukan Gaspol Sahur Gaspol Memang Alhamdulillah Pak Ustadz tadi sudah ada pertanyaan di segmen sebelumnya Pertanyaan adalah Apa yang membuat Kita-kita manusia merasa jauh Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan jawab Pak Ustadz Tuhan 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 yang Maha Esa Tempat aku beru Dengan segala doa Aku jauh Engkau Jauh Aku Dekat Engkau Dekat Sudah Ini itu tadi itu Dia bilang itu tadi lagu itu Bagusnya itu lagu dulu-dulu Dulu-dulu Lagu dulu-dulu Bagus memang ibu Bagus sekali Dia bilang lagu tadi Tuhan Tempat aku Mengadu Dengan segala keluh Aku jauh Engkau jauh Aku dekat Engkau dekat Berarti Yang menyebabkan Orang itu jauh dari Allah Karena orang itu menjauhi Allah Apa sebab menjauhi Allah Cara-caranya yang menyebabkan jauhnya dari Allah Maksiat Dosa Selingkuh Saya yakin tidak ada menjelis taklim yang selingkuh Tapi yang saya curiga masih banyak Go 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 Pergi begini itu duduk-duduk santai Tapi mah gosip gitu Begini Lihat Ada orang masuk dari pintu Nggak lihat dulu Nggak gosip Tapi Aku tahu Apa di hatimu Apa Apa Kayak umbul-umbul Nggak serasi kudungnya sama rohnya Saya saja dia gosip kadang kali itu majelis Itu juga bajunya waktu viral Itu ji bajunya di Youtube Kenapa Khusus saiko Selama ibu suka gosip Maka habis amal Itu habis amal Kau jauh dari Allah Ya Saya heran lihat majelis taklim Bagus bajunya Empat kali satu bulan dengar pengajian Bahkan dia menjadi panitia majelis taklim Panitia israt mirat Panitia maulid Tapi itu kan gosip Ya Yang kedua Bisa membuat ini penyakitnya ibu-ibu Banyak apa Dia lawan suaminya Apa gunanya majelis taklim Kalau ibu kasar sama suami Apa Mulai mimara lagi itu Kenapa Karena kita terus disalahkan Kenapa Karena kita terus Memang karena ibu-ibu disini Yang gak ada Iya ibu Hei Hei Kalau ibu suka memaki suami Itu setan tepuk tangan Biar ibu rajin majelis taklim Karena pintu Masuknya setan itu Dia hasut Lawan suamimu Lawan suamimu Lawan suamimu Itu Kan nabi waktu Israt mirat Diperlihatkan Sorga Masya Allah Segala puji bagi Allah Hei tahu Banyaknya perempuan dalam sorga Ada semua mi majelis taklim Dari BTP Yang ungu jilbabnya Yang putih jilbabnya Yang batik baju selendang-selendangnya Ada semua mi di dalam situ Alhamdulillah Senang nabi Begitu dilihat lagi masuk dalam neraka Lebih banyak lagi dalam neraka Sahabat bertanya Kenapa bisa Rasul Apa dia tidak sholat Dia sholat Apa dia tidak puasa Dia puasa Apa dia tidak Makin jilis Dia ikut majelis Apa sebabnya Dua Dia tidak bisa tahan Lizannya Dia tidak pandai Mensyukuri nikmat Namanya suami Maka majelis taklim yang baik Gosip hilang Taat suami Tapi suamiku tidak sholat Ustaz Bukan urusanmu Kalau suami tidak sholat Dia nanti yang di blender di akhirat Iya Kalau dia tidak sholat Dia nanti yang dibakar di neraka Tapi kalau istrinya baik agamanya Suami di neraka Istri di sorga Maka Ibu-ibu majelis taklim Kalau betul Ingin dekat dengan Allah Caranya Ridha Allah Dari suami Bagaimana supaya suami ridha kepada ibu Satu ibu Kalau bisa Jangan terlalu keras bicara Kalau sama suami Bayangkan Mako zenir Pasti ini ada Binda bilang Ibu Jangan mau aku lagi panggil itu Ustaz Tidak enak Kita terus Negas Terus Ya ibu Jangan Lembut Masya Allah Senangnya kami laki-laki Pulang kerja Lalu istri Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu sentimen lagi Ibu Ibu Hei 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 Cemburu kau tau Hei 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 Memangnya cek nak kasi Bini Cumi Sudah cukup Tidak Tidak Meskipun Bahwa ini Ini jadi kebiasaan Tradisi Ibu-ibu majelis taklim Yang membedakan Ibu majelis taklim Dengan ibu arisan Yang membedakan Ibu majelis taklim Dengan ibu-ibu senyam Senam Ya Kalau ibu majelis taklim Ahlaknya baik Kalau ibu-ibu senam Dia senam Depan suaminya orang Satu Bapak-bapak di belakang Dua Hei 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 Ya Bu Hidup Pergantian masalah Dari satu masalah Tapi percayalah Tidak ada yang mustahil Di sisi Allah Kecil buat Allah Sembukan penyakit Kecil buat Allah Kasih rezeki Kecil buat Allah Kasih umroh dan haji Yang Allah minta Dekati saya Dekati saya Saya kasih kau Apa yang kamu mau Cara dekati Allah Sholat Dua Perbaiki hubungan kepada Suami Kalau mau tambah lagi Mulihakan ibu bapak Termasuk mertua Karena kalau mertuamu Kau tidak Perbaiki ahlakmu Sama menjadi Anak durhaka Meskipun itu bukan Ibu kandung Karena mertua Dalam Al-Quran Sama posisinya Dengan ibu kandung Jadi kalau datang mertua Meskipun tadi malam Bertengkar dengan suami Purak-purak saja Tidak ada masalah Dalam rumah tangga Supaya mertua senang Kalau mertuamu senang Ibu bapak senang Suami senang Maka ridha Allah Akan menyertai ibu Kalau ridha Allah Telah menyertai ibu Kecil ini dunia Bagi Allah Memberikan Ya ibu ya Ya bu ayah Ya bu ayah Terima kasih Alhamdulillah Itulah dia Akhir dari pelajaran Yang diberikan oleh Guru kesayangan kita Tentang Tidak ada yang mustahil Di dunia ini Betul Ustaz ya Insya Allah Terima kasih atas ilmunya Ustaz Semoga bisa kita pergunakan Di kehidupan sehari-hari Ya buat ibu-ibu ya Amin ya Amin Dan juga terima kasih Untuk para sahabat Das'at dimanapun Kalian berada Yang sudah menyaksikan Acara pada hari ini Tapi Jangan khawatir Walaupun kita berpisah sekarang Kita akan bertemu Besok lagi di jam sahur Masih bersama Ustaz Das'at Dimana Hanya di Gaspol sahur Gaspol memang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dipersembahkan oleh Jelajahi Cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Wabarakatuh Copyright Terima kasih.